Obrolan Jumat Mubarak Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan Al-Fatihah 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 Masih cogan ini Siapa jodoh yang baik Yang mengunjang Kira-kira Selawat membuka Untuk hari ini apa nih Ustaz Bismillah Ini ada bocoran Jadi di rumah ini harus dengar Dan Iko ya di rumahnya baik Kita persilahkan kepada Ustazah Marmon Lejauh SPDI Bersama dengan pengurus badan kontak Majelis Talim Provinsi Maluku Tara Dengan judul Bismillah Tawakkal Mabillah Bismillah Tawakkal Mabillah Bismillah Tawakkal Tuala Bismillah 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 Tawakkal Nabi Bismillah Bismillah Tawakkal Assalamuala Bismillah Bismillah Tawakkal Tuala Al-Fatihah 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 Aikal Ini saya mau tanya Yang saya mau bilang Apa nama Yang fresh itu Oh iya Nanti kesempatan saya ke Tidore Saya langsung berkunjung di Eh saya ke Tapi boleh Aikal ambil nomor kontak saya Kan nomor itu kan sudah diganti Oh iya silahkan Kasih tahu sekarang Sospes Semua pendengar Kita dengar nih Viral Bung Din malah hari ini Nomor 0812 12 27 27 75 44 44 59 59 Baik Bung Din Terima kasih Bung Din Sampai ketemu di Tidore Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Bung Din ini tunanetra Ibu-ibu ya Jadi tunanetra Tapi punya jiwa semangat Untuk mau belajar Al-Quran Menghafal Al-Quran Ya Diti Dore Silahkan Untuk mengawali Tema kita pada hari ini Terkait dengan Najis Batin Saya persilahkan kepada Umi Masni Bin Syek Abu Bakar SHMM Ketua Wilayah Bandang Kontak Menjelis Talim Untuk memberikan pengantarnya Juga sekaligus Menjawab pertanyaan dari Bung Din Ditidori Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma yada'im al-fadli alal bariyah Ya basital yada'ini bil'atiyah Ya sahibal mawahib inshaniyah Salli ala sayyidina muhammadin Khairil warasajiyah Wa gfirlana ya zala'ula fi hajihil asiyah Amma Ba'adu Pendengar Jumat Mubarak Yang insyaAllah Dimuliakan oleh Allah SWT Saya siapa? Seprovinsi Maluku Utara Yang kebetulan mendengar Jumat Mubarak pada hari ini insyaAllah Selalu dalam naungan Dan lindungan Allah SWT Tadi kita sudah bersalawat Hati ini sejuk Hati ini tenang Mendengar salawat baginda Rasulullah SAW Semoga insyaAllah Salawat ini yang nanti membawa kita Bersama beliau di surga yang paling tinggi Jannatul Firdaus Tadi saya membawakan salawat Da'im al-fadli alal bariyah Salawat yang khusus untuk malam Jumat Dan hari Jumat Yaitu salawat Allah mengangkat derajat kita mulia Di sisi Allah SWT Ya berkaitan dengan Akibat dari Najis-najis batin Kita tahu bahwa Hablum minawa Hubungan kita dengan Allah SWT Ada kablum minan nas Di sini kita harus mensucikan Membersihkan hati-hati kita Dari najis-najis batin Dengan sesama manusia Sesama saudara kita Sahabat kita Apa itu najis batin? Ya Najis batin itu kita masih dengki Masih sombong Masih angku Masih mendalimi orang Masih fitnah Yang semua ini Apabila kita lakukan Ada haikal dan semua Yang ada di sini Saudara-saudara saya Yang bawa salawat tadi Yang merdu ya Ustaz Jamar Nur Ustaz Jamar Wia Semua ya Ibu Amna Dari terus Ibu Una Ibu Bea ya Dan adik Ustaz kita yang mudah Mudah-mudahan Kedepan Jadi penerus cita-cita kita Untuk siat ya Amin Ya jadi Itu tadi saya bilang Dengki Sombong ya Angku Dalimi orang Itu tuh najis batin Yang harus dibersihkan Kalau kita pun Hablumin Allah Baik dengan Allah Hubungan dengan Allah Dengan baik Kita salah Kita minta ampun Beristighfar kepada Allah Minta ampun Allah maha ghafur Rahim Maha pengampun Tapi dengan manusia Kita harus menjaga Ya Mungkin tadi yang bundin Tanya lagi itu Kita tidak boleh Saling bermusuhan Itu juga najis batin Dan Menarik Umi Menarik ini Suka pertanyaan bagaimana nih Fans ini Umi Yang harus terima Terada fans Ini marah Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Oh Pak Pak Haji Halil Haji Halil Ya Pak Haji Bingade Ya Pak Haji Bingade Assalamualaikum Haji Haji Bermada Sehat-sehat Sehat Haji Alhamdulillah Terima kasih banyak Kalau kurang begitu sehat Jika saya di rumah sehat Saya ada rumah sehat Ya begitu Semoga sehat terus Amin Terima kasih Baik Saya Saya yang berikan ini Saya kira itu yang Baru disampaikan bahwa Namanya kita manusia Manusia ini Hidup karena Allah Mati karena Allah Hati karena Allah Hati itu ada dua Ketama disampaikan Hati busuk Amin hati baik Tapi mudah-mudahan Saya Agar Supaya perlu Hati yang terbaik Saya perlu Sanjungi Bermada Allah Kalau manusia Saya Kayak gitu Itu namanya Selat Apa Satu Kata bahwa Manusia Seti itu Ada yang baik Ada yang tidak baik Seperti saya ini Mengalami Beberapa hari Baru saja ini Saya ini seperti pisang Tiba-tiba dipotong Pak Kasih rubuh Tapi saya berdoa Kepada Allah Mudah-mudahan Jangan saya Salah kepada Allah Jadi kira begitu Sehingga Apa yang disampaikan Tadi itu Itu Mengalami saya Seperti itu Baik Kalau itu Kita tahu Kita tahu Kita ikuti Saya punya sejarahnya itu Tapi saya kira Umur saya Sampai 81 tahun ini Saya berkerja di masjid itu Secara jujur Tergilah Kalau saya tidak jujur Saya minta Yang Allah Tepat saya punya Ya Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sebenarnya Saya mau panggil Pak Imam Mengade Cuma Biasakan Pak Imam Ngade Terus Cuma karena Hari ini Panggilan Sebutannya baru Tapi tetap Di hati Seluruh Masyarakat Maluk Utara Bahkan di luar Maluk Utara Yang so Dengar-dengar itu Tetap Menjiwai Di Pikiran mereka Di Sanubari mereka Bahwa ini adalah Pak Imam Ngade Mungkin ditangkapi juga Silahkan Tadi Lanjutkan Tadi Bung Dini Jadi memang Kalau kita masih Masalah dengan tetangga Masih Bermusuhan Jangan sama sekali Memang Tiga hari saja Tidak boleh Sampai lebih dari Tiga hari Karena Allah Memaafkan Umatnya Kambahnya Kenapa kita Saling memaafkan Orang yang Memberi maaf Itu lebih mulia Dari orang yang Memberi maaf Orang yang Memberi maaf Karena mungkin Dia kadang Kecewa Tapi dia memberi maaf Itu yang lebih mulia Jadi Kalau boleh Pak Din Jangan ada Bermusuhan Jangan ada musuh Di antar kita Walaupun ada Perbedaan-perbedaan Jadikan perbedaan Sebagai indah Yang memotivasi kita Masing-masing mereka Dengan Allah Mungkin kita bisa Jelaskan Kalau mereka ada salah Kita Sampaikan dengan Cara yang baik Jangan demikian Harus begini Tetapi kalau mereka Tidak mengikuti Itu urusan mereka Dengan Allah Yang penting Kita sudah Sampaikan Terus Kenapa Ada sabar Kenapa Allah Suruh As-sabrun minallah Orang sabar Itu dekat dengan Allah Ma'as-sabirin Allah Ma'as-sabirin Itu Jadi ekal juga Dan semua pendengar Harus sabar Harus sabar Sabar dengan musibah Sabar dengan Dapat kebahagiaan Sabar dengan Dapat yang kekurangan Juga sabar Jangan mengeluh Nah itu kita jaga Jadi ada Hablu minanas Tadi saya bilang Hubungan dengan Allah baik Kita salah dengan Allah Kita minta maaf Istighfar Astagfirullahaladzim Allah ampun Itu dosa Tetapi kalau dengan manusia Mereka tidak memaafkan kita Kita punya Ibadah Mengambang Ya Dikatakan bahwa Bila kita zalimi orang Kita fitnah orang Kita pun amal-amal orang Allah kasih kepada orang Yang kita fitnah Mereka pun dosa kita pikul Rugi dunia dan akhirat Ya Jadi Om Din Eh Bang Din ya Om Din Tidore Mari kita Mengeratkan Uhwa Islamia kita Saling mencintai Saling menyayangi Jauh dari pertikaian Kalau ada salah Mari aku bilang Baik-baik Orang yang baik Yaitu orang yang bermanfaat Kepada orang lain Dan ini menjadi amal jariah Ya Terus Tadi Pak Halil tuh Bilang apa Pak Halil Beliau Apa yang Tema yang beliau Yang hari ini Diangkat itu Akibat Najiswati Yang baru saja Yang beliau harami Beberapa hari lalu Oh iya Jadi Iya Sudah saya Sudah cerita Om Din Sabar Ya Eh bukan Om Din Pak Halil Mohon maaf Pak Halil Pak Halil Sabar Pak Halil Pak Haji Halil Pak Haji Halil Jadi imam Imam di masjid itu Berkahnya bukan main Dan itu Masjid akan jadi saksi Untuk kebaikan Pak Halil Pak Haji Halil Di akhirat kelak Ya Jadi Tidak usah pusing Sabar Terima Karena Allah bilang La yukallifu Allahu Nafsan Illai Allah memberikan Cobaan Memberikan ujian Sesuai dengan Kesambukan Kesanggupan Kambahnya Kemampuan Mungkin Allah tahu Pak Halil ini Kuat sekali Dan nanti Mau digantikan Pak Halil Mendapat kebaikan Yang lebih besar Insya Ada hikmahnya Mudah-mudahan Allah membukakan Hati-hati orang Yang masih dengki Yang masih iri Kepada Pak Halil Insya Allah Membuka hati mereka Karena Apa Allah yang membalikan Hati-hati manusia Ya Dia pun bahasa Arab Dimana Allah yang membalikan Hati-hati kita Dan Insya Allah Dengan panutan Keteladanan Baginda Rasul S.A.W Kita ikut dalam Kehidupan kita Sehari-hari Hidup kita penuh Rahmat Penuh Barakah Kita diberikan Keselamatan dunia Sudah dua-dua Terjawab ya Silahkan Kalau mau ada tambah lagi Silahkan Ini singkat saja Iya Harus Orang seteng-teng-teng Dari Dari Mesti anak-anak muda Yang kita orbitkan Sampai Iya Baik Silahkan Kita mendengar langsung Ini Pengantar dari Habib Ahmad Sharif Bin Muhammad Asagaf Kalau saya lihat Beliau nih Saya lihat Ada Ada Sosok Sosok Seorang ulama Di kota Ternati Yang mirip-mirip beliau Siapa ya Habib Abdul Rahman Asagaf Mirip-mirip Keluarga Oh keluarga Silahkan Untuk memberikan pengantar Terkait tema kita Akibat Najis Batin Mungkin bisa menjawab juga Pertanyaan yang Masuk dari Bung Din dan Haji Halil Bismillahirrahmanirrahim 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 Jikalau Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai seorang hamba Ia akan menguji hamba itu Diberikan bala Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Kalau menguji hamba-hamba Itu dia akan kasih cobaan Tentu saja sesuai kemampuan hamba Bahkan nabi-nabi saja Rusul-rusul saja Mereka tetap Dapat ujian Dapat ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Terus terkait Orang yang zolim juga Yang tadi Ibu Masni jelaskan Sedikit saya kasih saran Masukan Ada syair bagus terkait Terkait kezoliman Dia bilang Jangan sekali-sekali Kalian berbuat Kezoliman Zolim sama orang Jangan sekali-sekali Kalian berbuat itu Walaupun kalian sanggup Walaupun kalian mampu Karena Kezoliman itu Akhirnya Tidak akan bagus Nabi bersabda Az-zulmu zulumatun yommal giyamah Kezoliman itu Akan menjadi kegelapan Di hari kiamat Setiap kezoliman itu Akhirnya tidak akan bagus Namat uyunuka Ketika matamu tertutup Sedang tidur Di malam hari Akan tetapi Orang yang dizolimi itu Lagi bangun Dia sedang mendoakan Kamu itu Dia lagi ngadu Sama Allah Lagi ngadu Ya Allah tadi saya Dizolimi sama fulan Ya Allah tadi saya Dizolimi sama fulan Dan mata Allah Tidak pernah tidur Allah selalu melihat itu Dan Allah Maha adil Mungkin Itu saja yang mau Saya tambahkan Terkait dengan Najis batin Mungkin kita harus Berhati-hati dengan Najis batin Atau yang sering kita Katakan Afatul qalb Penyakit-penyakit hati Karena Nabi Ibrahim Di dalam Al-Quran Perkataan Nabi Ibrahim Al-Quran Diabadikan sama Allah Nabi Ibrahim berkata Di hari itu Ya Allah Di hari dimana Tidak ada yang bisa Memberikan manfaat Kepada kita Kecuali Mereka-mereka Yang datang Dengan hati yang Salim Bersih Yang selamat Yang hatinya Bagus Makanya Allah Juga berfirman Bagaimana Itu juga doa Orang meninggal Bukan yang Ayat terakhir Saya lupa Ya Allah Irji Ilarobiki Radiyatam Radiyah Mudma'inna Ya Ayat Nafsul Mudma'inna Irji Irji Ilarobiki Radiyatam Radiyah Fadukhuli Bi'ibadi Wadukhuli Jannati Wahai Nafsu Nafsu Yang tenang Maksudnya Hati yang Tidak bergejolak Hati yang Selamat Yang seperti Dikatakan Sama Nabi Ibrahim A.S Irji Ilarobiki Radiyatam Radiyah Kembalilah Engkau Kepada Tuhan Dalam Keadaan Ridho Dan Diridoi Fadukhuli Bi'ibadi Masuklah Kamu Kedalam Golongannya Hamba Hambaku Wadukhuli Berfirman Dalam Al-Quran Wa Nafsu Wa Masawwaha Fa'alhamaha Fujuraha Wa Taqwaha Kedaflaha Manzakaha Wa Kedakhaba Mandasaha Dan Si jiwa itu Nafsu Maksudnya Hati Serta Kesempurnaan Penciptaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengilhami Menunjuki dia Dua jalan Yang baik Sama yang buruk Terserah itu Dia mempilih Yang mana Kedaflaha Manzakaha Sungguh Beruntung Orang yang Bisa Menyucikan Dia Menyucikan Ini hati Wa Kedakhaba Mandasaha Dan merugi Sengsara Itu orang-orang Yang Mengotorinya Di Dalam Kitab Noseyuhud Jini Karangan Iman Baik kita Tahan dulu Nanti kita Sambung kembali Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Dengan siapa Dimana Dengan Abdul Ditedore Oh Pak Abdul Ditedore Baik Pak Abdul Terkait dengan tema kita Akibat Najis Batin Hadir disini Umi Haja Masni WSA SHMM Dan juga Habib Ahmad Syarif bin Muhammad Asagaf Mungkin ingin tanya-tanya Kepada Narasumber Silahkan Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Menyangkut dengan Najis Batin itu Ada bagian Apa-apa saja Yang Yang itu Yang terkandung Dalam Najis Batin Tersebut Apakah Menyangkut dengan Apa Ngumpul-ngumpul Mumpul-ngumpul Harta Dan itu adalah Nanti Batin Atau bagaimana Mumpul-mumpul Harta Dan yang satu lagi Ibu Menyangkut dengan Iri Denki Dan segala macam Fitnam Itu kebanyakan Dari Ibu-ibu Saya Yang Tukan-tukan Ngumpul itu Karena Ada Ibu-ibu Ibu-ibu itu Ada masalah Menteri tangga Atau masalah Dari siapapun Dia melarang Semua keluarga Jangan disana Jangan barang disana Di pisang anak Dia melarang Ibu-ibu Ibu-ibu itu Yang paling Paling Keminan Masalah itu Rasidat itu Itu Kalau dia masalah Dengan sesangga Masalah yang Sepukunya di lingkungan Fiternya Itu dia melarang Jangan-jangan Jangan Bambang disana Jangan Bambang disitu Jangan Bambang disitu Nah itu Jadi masalah besar Dia jadi besar Sampai di lingkungan Semua tahu bahwa Ibu ini Begini-ibu begini Jadi ibu Jadi top trending Di lingkungan tersebut Oke Untuk Saya mau penjelasan Supaya Ibu ini semua Tantar Bahwa Penyakit hati itu Dia membawa Kurang baik Bagi Diri kita Dan semua Dihadap Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdul Pak Abdul Bupakah apa Mungkin disini banyak Ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya dengan siapa dimana Oh dengan Mama Eba Dingade Oh Mama Eba Dingade Silahkan Mama Eba Tema kita Akibat Najis batin Mungkin Mama Eba Ingin bertanya Kepada Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus saya mau tanya ini Ibu Naji Mengenai Najis batin Macam di kampung-kampung Begitu Mungkin bilang Pedang bermata dua Tajam muka belakang Begitu Jadi Si A Di Si A Di Si B Lain Saya minta penjelasan Dari Ibu Itu saja Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Menarik nih Iya boleh Nanti sebentar Baru nanti Tambah lagi Silahkan Pak Abdul Tadi bilang Memang kan Kalau kita tahu Ketua dengar banyak Perempuan kata di neraka Tapi tersamua itu Tersamua demikian Itu anggapan yang salah Saya pernah dengar begitu memang Tapi itu tidak benar Pak Abdul Kita kembali kepada hati Hati-hati kita Kalbu kita Kalau ketua Ada juga perempuan Sebagian yang baik Ada laki-laki juga Sebagian yang baik Ada laki-laki juga Suka bikin hal Ada juga perempuan Yang bikin hal Tapi kembali Di hati-hati kita Yang pasti Bahwa kita harus bersihkan Hati-hati kita Dari najis batin Ini ada kaitan juga Dengan Mama Ebae Jadi Najis batin ini kan Bengki Tadi sebelah saya bilang Sombong-sombong Biasa dikatakan Itu cuma pakaian Allah Sombong itu Tidak boleh ada manusia Terus ini kembali Kepada Allah Dengan kain putih Dua meter saja Apa yang kita mau banggakan Hidup kita Semua Harta kita Jabatan kita Cuma titipan Yang sekaligus Allah bisa tarik Kalau Allah izinkan Tetapi kita kembali Kepada Apa yang kita laksanakan Sebagai hamba Di muka bumi Kan kita diciptakan Allah untuk mengabdi Ya Untuk halifat Halifat Untuk mengabdi Kepada Allah Kalau kita Tengah mengabdi Kita orang yang rugi Betul keterang Allah tidak rugi Allah kan tetap Kalau kita bikin baik Kita dapat Kadar dan kadar Untung baik dan Untung jahat Semua datang daripada Allah Kalau kita cari baik Kita dapat baik Ada ekal Juga pendengar Dimanapun berada Kalau kita bikin dosa Fitna orang Fitna itu lebih kejam Dari Pembunuhan Fitna Ketong jalimi orang Ya Itu berarti kan Tadi saya cedilang Ketong pun Amal-amal Allah kasih kepada orang Yang ketong fitna Diorang pun dosa Tumpikul Terugi dunia Dan rugi akhir Jadi Harus mama eba Ujian yang ketong Berikan Mama eba Pempa itu Pak Halil Pak Halil Pencobaan ini Insya Allah Allah mau gantikan Dengan Dengan Kebaikan-kebaikan Yang lebih besar Jadi ibu eba Dan Pak Halil Sabar Sabar Jadi imam ini Jadi contoh yang baik Cuma begitulah Kita manusia Kadang mau Melebihi Mau lebih egois Tapi Harus sabar Tadi saya bilang Kalau ketorang sabar Allah Kasih ketorang Tiga hal Ya Allah ampuni Ketorang pendosa Dengan cuma-cuma Allah menerima Segala amal Ibadah kita Dan Allah mengangkat Derajat kita Mulia di sisi Allah Subhanahu Jadi Innallaha ma'as sabirin Sesungguhnya Allah beserta Orang-orang yang Sabar Jadi Mama eba Mari tetap Jalin uhwa Orang bilang Ketorang tadi Sama adik haikan Bilang Orang bikin Ketorang Dengan alus Misalnya Ketorang mau balas Yang alus Ketorang balas Yang kasar Ketorang bikin Ketorang kasar Ketorang balas Yang alus Ini zaman Ini sebenarnya Ini tapi Kembali kepada kita Masing-masing Kalau ketorang mau sabar Tadi saya bilang Allah akan lindungi Ketorang Jadi harus sabar Pak Halil Pak Mama eba Sabar Terus Pak Abdul juga Ya Orang bilang Ketorang hidup ini Al maut Babun Maut itu pintu Pintu Ketorang ini berjalan kematian Iku-iku ketorang dari belakang ketorang Tertau ketorang waktu Kapan Yang pasti Ketorang jalankan Hablu min Allah dengan baik Hablu min Anas juga dengan baik Hari ini ketorang akibat Dari Hati-hati Dari Najis Matin Ini kan Ibadah kita mengambang Allah tidak akan menerima Kalau Ketorang hianati orang Dan orang belum memaafkan kita Jadi Kenapa ketorang selalu Mau saling memaafkan Kita minta maaf Itu lebih mulia Ya Atau minta maaf Kadang ketong Ah Dia yang salah Tapi kalau Ketorang balas tetap yang baik Insya Allah Dia akan sadar Ya Jadi kembali kepada Diri kita masing-masing Kita jaga Oh huah Islamia kita Perbedaan Jadikan perbedaan itu indah Banyak maksudnya Mungkin ada aliran ini Aliran ini Kalau kita subilang Dari orang Ternyata mau dengar Kembali kepada Allah Serahkan kepada Allah Jangan bikin ketong Akhirnya jadi terprovokasi Orang lain masuk Bikin hancurkan ketorang Ini yang rugi ketorang umat Islam Jangan dengar-dengar begitu Mari ketong Selalu Bersumber kepada Empat hukum Islam Empat sumber hukum Islam Al-Quran Ya Al-Khadis Sunnah-sunnah Rasul S.A.W Terus Izma dan Giyas Izma Kesepakatan ulama-ulama Dalam menentukan hukum Yang berlaku Terus Giyas Membandingkan satu hukum Dengan hukum yang lain Mana yang lebih baik Yang lebih Lebih Yang tidak ada mudarat Yang lebih afdal Lebih bermanfaat Saya rasa kalau kita Abas Dengan hal-hal itu Dan Menjaga ikhsan kita Islam Iman Iman Islam Dan ikhsan Insya Allah Hidup kita akan enak Hidup kita akan bahagia Dunia dan akhirat Ya Sudah terjawab ya Mama Eba Juga Pak Halil Pak Abdul Dengan Bung Din Bisa ditambahi Silahkan Mungkin saya sedikit Menambahi Terkait tadi Ditanyakan Apa saja itu Masalah Penyakit hati Atau najis batin Kalau menurut Imam Haddad Yang mana Imam Haddad Merangkum dari Kitab Ihya Imam Haddad Menjelaskan bahwa Najis batin Atau penyakit hati Itu yang pertama Syakbillah Dan itu adalah Yang paling bahaya Ragu Dengan eksistensi Allah Ragu Dengan zatnya Ragu Dengan sifatnya Begitu juga Dengan Rasulnya Karena Setiap orang Yang sudah mulai Ragu Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti akan Dapat Musibah Musibah Yang paling besar Yang dijelaskan Oleh Imam Haddad Adalah Ditakutkan Atasnya Su'ul khatima Karena Kebanyakan orang Tidak menyadari Bahwa Ketika Ia mau meninggal Ada Tersisa Keraguan Di hatinya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kadang ada Yang begitu Misalkan Misalkan Saya contoh Contoh yang Paling kecil Dan yang Paling sering Dilakukan Aduh Aduh Kita Padoa Ini Allah Dengar Itu Masuk Syak Billah Dan Harus Percaya Kepada Allah Berarti Itu Itu Masuk Keraguan Sama Allah Maka Harus Hati-hati Bahkan Pendosa Saja Orang Yang Banyak Melakukan Dosa Allah Bilang Kepada Nabi Muhammad Katakanlah Kepada Hamba-hambaku Yang Mereka Senantiasa Melampaui Batas Jangan Sekali-kali Kalian Berputus Asa Dari Rahmat Allah Jangan Sekali-kali Kalian Ragu Dengan Rahmat Allah Sesungguhnya Allah Akan Mengampunkan Segala Dosa Hal Hal ini Juga Dijelaskan Oleh Nabi Ya'kub Yang Diabadikan Dalam Al-Quran Nabi Ya'kub Berkata Kepada Anak-anaknya Jangan Kalian Berputus Asa Dari Rahmat Allah Baik Kita tahan dulu Nanti Belanjutkan Lagi Kembali Baik Ini ada Dari Mudah Jadi Semangat Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Berkata Dengan Siapa Dengan Bungdin Balik lagi Bungdin Balik lagi Karena Yang Pak Abdul Katakan Tadi Sehat Dengan Pak Abdul Karena Pak Abdul Dengan Katanya Yang Ibu Ibu Itu Saya tidak Sepakat Itu Karena Laki-laki Sekarang Kalota Iya Laki-laki Laki-laki Kalota Tapi Ibu Itu Yang Jadi Orang Tujuh Punya Istilah Api Laki-laki Harus Akhirnya Disibu Ibu Oke Begitu Assalamualaikum Mungkin Langsung Dijawab Maksudnya Disambung Tadi Sekali Jawab Sekali Jawab Sesungguhnya Tidak Tidak Berputus Asa Atau Ragu Kepada Rahmat Allah Kecuali Kaum-kaum Kafir Maka Dari Itu Yang Pertama Dan Yang Paling Bahaya Dan Yang Harus Kita Waspadai Adalah Kita Meragukan Allah Baik Dalam Zatnya Maupun Sifatnya Kemudian Baru Kita Harus Berhati-hati Juga Meragukan Kepada Nabinya Dan Hari Akhir Kemudian Dijelaskan Juga Bahwa Termasuk Daripada Afatul Kalb Adalah Al-Kibir Perasaan Sombong Kemudian Arya Ingin Terlihat Baik Di hadapan Orang Kemudian Al-Hasad Dengki Baik Kita Terima Dulu Menarik Nih Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Dengan Siapa Dimana Paleo Oh Paleo Silahkan Paleo Akibat Najis Batin Paleo Disini Hadir Umi Haja Masni BSA SHMM Dan Ada Daimuda Kita Habib Ahmad Syarif Bin Muhammad Asagaf Silahkan Ingin Bertanya Terima kasih Ya Umi Saya Sambah Amin 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 Jadi kalau Hati Sergoyang Tetap Dapat Tantangan Jadi Masih itu harus bersih Rasulullah Saja itu bersih Jadi kalau Setiap Manusia Kalau Bingki Tetap Ada masalah juga Satu kali ketika Akan Ada Pembalasan Disini Saya Lihat Bahwa manusia Selalu Kalau Dumpi Sip 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 Artinya Seperti Dan juga Bermain Api Kalau Selalu Bermain Api Tetap Terbarga Kalau Bermain Air Tetap Balsa Jadi Kedua Kedua Estila ini Kalau Menurut Ostaja Mungi Dan Para Ngasung Seperti Apa Kemudian Tadi Yang Seperti Pak Agul Katakan Bahwa Wanita Itu Banyak Di Nyeraka Pintu Nyeraka Sekarang Kalau Laki-laki Sekarang Segala Minuman Keras Cap Tikus Narkoba Segala Mati-mati Itu Banyak Nyeraka Juga Jadi Saya Bisa Kesalah Ibu-ibu Ibu-ibu Ini Cuma Hanya Kedua Tadanya Itu Biasa Namanya Perempuan Jadi Hobinya Itu Jadi Kalau Bila Naraka Saya Tidak Sepakat Juga Bila Lagi Banyak Narkoba Banyak Cap Tikus Bagaimana Kesalah Perempuan Itu Cuma Hanya Pertanyaan Kaja Nanti Bustaja Dan Para Sumbet Jelaskan Itu Menyangkut Dengan Api Bermain Ayat Bagaimana Memampatkannya Seperti apa Barangkali Itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin Habib Lanjutkan Jawabannya Tapi Nanti kita Lihat Waktu juga Karena Terus 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 Habib Umi Baru langsung Mungkin Sekalian Dengan Closing Statement Dan Tutup Begitu Umir Dengan Salawat Silahkan Tadi Saya lanjut Sebelumnya Mungkin Saya mohon Maaf Sama Pak Haikal Juga Ini Kalau saya Tersampaikan Mungkin Saya Pihaba Akan Marah Saya Bin Muhdar Bin Muhdar Tadi Saya bilang Muhdar Bukan Muhammad Tadi Kenapa Muhammad Disitu Muhammad Sarif Bin Muhammad Bin Masagaf Oh Salah Tulis Sorry Maaf Saya Dapatnya Seperti Itu Saya Cuma Sampai Allah Saya Nanti Diserang Sama Bin Muhdar Tadi Kita Sampai Dulu Mahmi Tadi Kita Sampai Bin Muhdar Tidara Ya Siap Ya Sudah Terpapa Sudah Mungkin Saya Lanjutkan Kemudian Disamping Ria Ada Hasad Hasad Itu Menurut Imam Haddad Itu Termasuk Di Dalamnya Kasar Kepada Orang Tidak Bersifat Rahmat Kepada Manusia Kemudian Suka Menipu Suka Menyebarkan Kebohongan Itu Imam Haddad Masuk Rangkumkan Kedalam Hasad Setelah Hasad Mungkin Harus Di Wanti Wanti Juga Itu Ada Hubud Dunia Cinta Dunia Cinta Sama Dunia Cinta Sama Dunia Itu Di Dalamnya Imam Haddad Terangkum Ada Hubbul Jah Walmal Suka Sama Harta Sama Tahta Kemudian Al-Bukhul Apa Bakhil Pelit Pelit Sekakar Kemudian Sekakar Kemudian Terakhir Baru Al-Ghurur Al-Ghurur Itu Ketika 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 kita Menampakkan Sesuatu Yang Bukan Keadaan Kita Itu Masuk Al-Ghurur Contoh Misalkan Kita Taruh Dendam Terasuka Orang Kemudian Di depannya Kita Senyum-senyum Tapi di belakang Cerita Terbaik Itu Al-Ghurur Muka dua Al-Ghurur Juga Masuk Orang Yang Beribadah Kemudian Orang Yang Melakukan Dosa Kemudian Dia Menggampangkan Dosa Karena Dia Mengharap Rahmat Allah Itu Juga Masuk Dalam Al-Ghurur Dan Itu Diwanti-wanti Sama Imam Haddad Imam Haddad Bilang Harus Sati-hati Sama Ini Karena Ini Banyak Orang Yang Terpeleset Kedalam Situ Orang Orang Yang Sering Sudah Kita Maksiat Saja Dulu Nanti Kalau Semua Meninggal Baru Kita Bertobat Karena Allah Kan Mengampun Itu Masuk Al-Ghurur Itu Penyakit Hati Itu Dan Kita Tidak Boleh Lakukan Itu Mungkin Karena Waktu Singkat Cuma Tadi Habib Ahmad Syarif Bin Muhdar Asaggar Gitu Ya Mungkin Ada Abah Yang Umi Pantau Darum Cuma Ternyata Telefon Cuma Jangan Nanti Ilham Putus Baik Silahkan Umi Saya Mungkin Penyakit Hati Itu Adalah Gangguan Yang Ada Pada Hati Dan Perasaan Seseorang Dan Itu Bisa Menuju Dia Menjadi Kafir Ya Karena Dia pun Najis-najis Itu Menghambat Ibadahnya Nah Disini Ada Di Al-Quran Surat At-Tawbah Ayat 125 Yang Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wa'ammalazina Fi Kulubihim Maradun Fazadathum Ridsan Ilah Ridsihim Wa matuhahum Kafirun Yang artinya Dan ada pun orang-orang yang di dalamnya Ada penyakit hati Yaitu Najis batin Maka Akan menambah kekafiran Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka yang telah ada Dan mereka akan mati Dalam keadaan Kafir Kepada Allah Jadi itulah tadi saya bilang Pendengar dimanapun berada Pengurus BKMT Yang ada mendengar Dan semua kita Yang kebetulan mendengar Mari saya pesankan Kita bersihkan hati-hati kita Dari najis-najis hati Najis batin Karena Bila ibadah kita bagus Tetapi najis batin Tetap ada Akan menghambat ibadah kita Dan kita Akan Tadi dibilang Kita bisa Kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mari sucikan hati-hati kita Saling mencintai Saling Menjaga perasaan Menghargai Untuk kebahagiaan Dunia dan akhirat Amin Ya Rabbalah Terima kasih Mungkin terakhir Umi Cara membersihkan Najis batin Cara membersihkan Najis batin Kita lebih meningkatkan Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita Harus Jangan sombong Rasa kita Semua sama Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Yang berbedanya Takwa kita Kita jaga Ibadah kita Hablu minan Allah Dan yang baik Hablu minan Nas Dan enam hal Tadi saya bilang Itu akan Mensucikan Akan membersihkan Hati-hati kita Dari najis batin Jaga uhwa islamia kita Saling menasihati Untuk kebaikan Saya rasa itu Akan menumbuhkan Cinta Hubul akhirat Bukan hubul dunia Tapi hubul akhirat Itu mungkin Dari saya resep Dari saya terima kasih Baik Kayaknya Pendingar juga Di rumah nih Sebenarnya bilang Pecepat Abis sampik Cepat Deng ini Pecepat Abis sampik Itu masih mau Bertanya lagi Ada dalam muda Pak kepala RRI Mesti tambah Beran setengah jam Saya sudah Jumat Nanti begini Saya sudah Jumat Tidak menanggu azan Nanti bawah Sejadah disini Nanti cari hotif Disini lah Teng hotif disini Masa bahan Jumat Insya Allah Jadi sedikit Tapi bernilai ibadah Insya Allah Kalau banyak Cuma Kalau banyak Cuma Ising-ising Tidak ada niat yang baik Berarti kan percuma Yang penting sedikit Tapi rutin Dan bisa menjadi Ibadah mengajak Amin 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 Ya Rabbal Alamin Yang pertama Saya ucapkan terima kasih Kepada Umi Haja Masni BSHSHMM Ketua Wilayah BKMT Badan Kontak Majelis Ta'lim Provinsi Maluku Utara Yang hadir pada Kesempatan hari ini Ahmad Sharif Bin Mohdar Asagaf Mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang Fakultas Psikologi Dan Mendengar sekalian Saya rasa Anda di rumah Sudah Tidak sabar menunggu ya Jadi stay terus Dari tadi Dan hari ini juga Mari kita dengarkan Salawat dari Ibu-ibu Ustazah-ustazah Dari Pengurus Badan Kontak Majelis Ta'lim Salawat apa ya BKMT Provinsi Maluku Utara Dengan judul Ya Ilahana Yang akan dipandu langsung Oleh Al-Ustazah Haja Marwiyah Maluku 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 Al-Ustazah 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 Ya Fatah, Ya Alim Istahulubana, istahulubana Ala Zilawati Al-Kur'an Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah Ya Fatah, Ya Alim Ilah Alam Ya Alam Ya Zilana Umur Alam Ilah Alam Ya Alam Ya Zilina Wa Dunyana Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Alim Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi Unannu Um Terima kasih.